Pada tahun 1920, di Inggris, tepatnya di wilayah Irlandia, sedang terjadi sebuah kerusuhan dan kekacauan besar yang menjadi sorotan seluruh masyarakat Inggris. Malah petaka pasca kekalahan pada Weltcrieg atau Perang Dunia Pertama telah menyebabkan kekaisaran terluas di dunia ini menjadi tidak stabil. Para pemberontak di Irlandia menginginkan kemerdekaan dan mulai bertempur di daerah perkotaan melawan tentara Inggris. Pertempuran mulai meluas ke perkotaan dan membuat Inggris kewalahan. Inggris juga saat ini sedang menghadapi krisis pada industri-nya dan mendapat tuntutan kenaikan upah dari kelompok buruh. Pertikaian dengan para pemberontak Irlandia harus diselesaikan agar krisis tidak bertambah parah. Pada 10 November 1921, Inggris dan pemerintahan sementara Irlandia menandatangani perjanjian damai, yang berisikan bahwa Inggris harus angkat kaki dari Irlandia. Sementara itu, wilayah Irlandia Utara yang masih dalam pengaruh Inggris, diberikan waktu 5 tahun untuk mempertimbangkan bergabung dengan Irlandia. Lepasnya wilayah Irlandia dari kekaisaran Inggris merupakan awal dari runtuhnya kekaisaran ini. Terima kasih telah menonton! Jerman kini telah memiliki pengaruh yang luas di Eropa pasca perang. Memiliki koloni yang luas di Afrika dan Asia. Jerman juga memiliki sekutu baru di Asia, yaitu kerajaan Siam. Siam sempat bergabung ke dalam perang di kubu sentral pada fase akhir perang, tepatnya tahun 1919. Namun tak lama kemudian, perang berakhir. Oleh sebab itu, Siam tak sempat melakukan ekspansi wilayah. Meski demikian, Jerman memperbolehkan Siam untuk mencaplok sebagian wilayah Kamboja dan Laos di Indochina sebagai apresiasi atas bergabungnya Siam ke dalam perang. Jerman juga telah menjadi pusat ekonomi negara-negara Eropa yang tergabung dalam organisasi ekonomi Mitteläuropa yang beranggotakan Jerman beserta sekutu dan bonekanya. Di Eropa Timur, Jerman memiliki negara-negara boneka yang ia bentuk setelah perang melawan Rusia seperti Polandia, Lithuania, Uni Baltik, Rutenia, dan Ukraina. Finlandia juga merupakan negara pecahan Rusia yang kini berada di bawah pengaruh Jerman melalui Raja Frederick Charles. Melalui perjanjian Bukares yang ditandatangani di akhir perang, Romania diberikan wilayah Bessarabia yang juga sebenarnya merupakan wilayah Rusia. Rusia benar-benar kehilangan setengah wilayahnya setelah perang dunia pertama. Selain akibat diinvasi oleh Jerman dan kubu sentral, Rusia juga kehilangan wilayahnya akibat perang sipil melawan Lenin yang membuat Rusia kehilangan Asia Tengah yang kini telah memerdekakan diri mereka dan terdiri dari beberapa negara, yaitu Alasorda, Kiva, Turkestan, dan Bukara. Alexander Kerensky yang kini telah menjabat sebagai presiden Rusia pasca perang sipil, memilih untuk berdiplomasi dengan negara-negara baru itu dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Meski terdapat beberapa kelompok radikal di Rusia yang menginginkan Rusia untuk menaklukkan kembali wilayah Asia Tengah, Kerensky menolak keras keinginan itu, menyebabkan dirinya mulai tidak disukai, terutama oleh kalangan militer. Hubungan Rusia dan Jerman juga dapat dikatakan baik. Kedua negara tersebut menjalin kerjasama ekonomi meski dalam perjanjian ini Jerman lebih diuntungkan ketimbang Rusia sebagai balas budi atas bantuan Jerman pada perang sipil ketika mereka bekerjasama untuk melawan Rusia Merah. Bagi pasukan Jerman, perang sipil Rusia tak jauh berbeda dengan perang di front barat. Dalam buku Unser Kampf yang berarti perjuangan kami, ciptaan seorang prajurit Jerman setelah Perang Dunia Pertama, Ia menulis, Aku melihat rekanku, Sersan Hitler, tewas mengenaskan di tengah-tengah medan perang penuh gas beracun akibat masker gas miliknya rusak. Ia berteriak histeris akibat paru-parunya terbakar. Situasi di sini sama mengerikannya seperti di Perancis. Siterima kasih. Di Argentina, sejak November 1920, pasukan militer Argentina telah melakukan bentrok dengan kelompok pekerjaan arki sindikalis yang melakukan aksi pemberontakan terhadap pemerintah Argentina akibat dari kemerosotan ekonomi, efek dari penurunan ekspor ke Eropa selama masa Perang Dunia Pertama. Pengaruh ekonomi Inggris melalui investasinya di Argentina juga sangat mendorong kemakmuran ekonomi di negeri ini sebelumnya. Akan tetapi, setelah Inggris kalah perang dan terkena krisis, Argentina juga terkena dampaknya. Para perusahaan mulai memaksa karyawannya bekerja lebih lama tanpa kenaikan upah, yang kemudian membuat pemberontakan pecah di Patagonia. Para kelompok buruh bersatu kemudian membunuh atasan-atasan perusahaan tempat mereka bekerja. Sentimen anti-negara meningkat setelah orasi-orasi yang dilakukan oleh Antonio Soto yang memimpin kelompok pekerja untuk mengangkat senjata melawan negara mereka. Mereka juga mendapatkan bantuan senjata dari Komuni Perancis yang membuat perlawanan mereka yang awalnya kecil menjadi tersebar hingga ke seluruh provinsi Santa Cruz. Presiden Hippolito Yrigoyen kemudian memerintahkan untuk menarik pasukana dari provinsi itu pada April 1922 yang menyebabkan gencatan senjata tidak langsung antara Argentina dan kelompok buruh. Provinsi yang anarki itu kemudian bersatu menjadi front pekerja Patagonian yang dipimpin oleh Antonio Soto. Mereka langsung menjalin kerjasama dagang dengan Chile untuk menukar sumber daya material Patagonia dengan makanan dari Chile untuk menyelesaikan masalah krisis dan kelaparan di sana. Revolusi buruh sepertinya telah menjadi tren selama beberapa tahun terakhir. Namun bukan berarti seluruh revolusi ke depannya hanya akan dilakukan oleh kaum buruh. Di Portugal, Presiden Sidonio Pais dibunuh oleh kelompok anarki di luar bangunan Kongres Portugal pada 18 Juni 1921 yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan negara tersebut ditambah dengan krisis pasca kalah perang dunia pertama. Kematian Pais membuat pemerintahan mengadakan pemilihan Presiden mendadak pada bulan Agustus dan dimenangkan oleh Antonio José de Almeida secara curang lewat pemalsuan suara. Pemerintahan liberal pun dibentuk dengan Antonio Granjo sebagai Perdana Menteri Baru. Namun naas, negara yang sudah kacau balau ini seperti yang tidak akan bertahan lebih lama lagi. Karena lima bulan pasca kematian Pais, Perdana Menteri Granjo dan beberapa jajaran Menteri Kabinet juga tewas dibunuh oleh kelompok militer anti-republik pasca terpilihnya Presiden baru lewat pemilu yang curang. Pada 5 Desember 1921, mantan politikus Portugal pada era monarki yaitu Michel de Paiva Causero menyebutkan bahwa sistem republik hanya akan membawa kekacauan dan monarki harus segera dikembalikan. Causero bersama kelompok militernya mendeklarasikan restorasi monarki Portugal yang disebut dengan A-Restoração. Pasukan royalis anti-republik kemudian mengepung dua kota besar yaitu Lisbon dan Porto untuk memaksa Presiden Almeida mundur dari jabatannya. Portugal yang baru menggunakan sistem republik sejak tahun 1910, kini kembali lagi menggunakan sistem monarki di bawah Raja Manuel II yang sangat kaget akan restorasi monarki secepat ini. Segera, bendera lama dan mata uang lama kembali digunakan oleh Portugal. Ekonomi mereka mulai pulih, namun masih berada di titik rendah. Sementara itu di Kekaisaran Ottoman, Meski perang telah berakhir dengan kemenangan kubu sentral, Ottoman masih harus berurusan dengan sisa-sisa kelompok memberontak Arab yang kini bersembunyi di tengah-tengah masyarakat. Mereka memprovokasi orang-orang Arab dengan gosip-gosip buruk untuk meningkatkan sentimen anti-Turki. Oleh sebab itu, perselisian antara orang-orang Arab dan Turki masih terus menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Ottoman hingga saat ini. Kembali ke tahun 1919 di Libya, ketika pasukan Italia ditarik karena perang sipil pecah di negara mereka. Para kelompok perlawanan di sana, terutama di daerah Vezan, bingung harus berbuat apa setelahnya. Perlu diketahui bahwa kelompok perlawanan ini terdiri dari beberapa suku pedalaman yang tidak terlalu akrab dengan dunia luar. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan, seperti Misrata, Benghazi, dan Tripoli. Mereka sangat menyambut kedatangan pasukan Ottoman pada awal tahun 1920. Namun penduduk daerah Vezan tidak terlalu antusias menyambut kedatangan Ottoman dan mempersiapkan diri mereka untuk bentrok apabila mereka tidak sepaham dengan Ottoman. Ottoman kemudian membuat kesepakatan dengan kelompok perlawanan Sanusi yang berada di wilayah Kirenaika. Az-Zubair bin Ahmad menguasai wilayah Kirenaika namun tidak dengan kota Benghazi yang tetap berada di bawah kekuasaan Ottoman. Ottoman kemudian menunjuk Sulaiman Al-Baruni sebagai gubernur di daerah Libya. Akan tetapi, orang-orang pedalaman terutama di wilayah Vezan tidak suka dengan Al-Baruni dan mulai memberontak. Memberontakan yang semakin luas membuat Ottoman kecewa dengan gubernur Al-Baruni dan menggantinya dengan Ramadan Al-Swahil serta mengirimkan pasukan tambahan ke Libya pada Maret 1923. Di bawah perintah Menteri Perang Mustafa Kemal, pasukan Ottoman menyerbu desa-desa di pedalaman Vezan dan menangkap orang-orang yang dituduh sebagai pemberontak. Ottoman pun berhasil membuat desa-desa di Vezan bersih dari kelompok pemberontak dan memulihkan kekuasaan di sana. Di London, Inggris, pada 5 Januari 1924, Ramsay MacDonald, seorang mantan padana menteri Inggris sekaligus ketua partai buruh, ditembak oleh ekstrimi sayap kanan Inggris yang menuduh bahwa ia merupakan kolaborator dan mata-mata komuni Perancis yang ingin Inggris menjadi negara sindikalis. Penebakan ini malah membuat kelompok-kelompok buruh dan sayap kiri di Inggris semakin menjadi ekstrim. Situasi semakin tidak terkontrol setelah banyak prajurit Inggris, terutama angkatan laut, yang melawan dan tidak patuh dengan atasannya karena pemotongan gaji militer secara sepihak. Pada bulan Agustus 1924, perang pecah di koloni Inggris di wilayah Burma setelah perlawanan di kawasan itu semakin meningkat dan memaksa Inggris untuk membunuh toko biksu Burma, U Otama, yang terkenal dengan tulisan dan puisinya mengenai kemerdekaan. Kekacauan Inggris di wilayah kolonial dan deratannya memuncak pada bulan September 1924 setelah pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang pelarangan organisasi kiri sindikalis. Respon hal ini, kelompok buruh kiri terutama yang radikal memilih jalur keras dengan mempersenjatai seluruh anggotanya dengan senjata revolver dan memulai apa yang dinamakan dengan revolusi Inggris. Cardiff, ibu kota Wallace, merupakan yang pertama jatuh ke tangan pemberontak. Pada 8 Oktober 1924, pertempuran dimulai di Glasgow. Lalu kemudian pada 11 Oktober, bendera merah berkibar di atas Kastil Edenburg setelah diserbu oleh ribuan pemberontak. Inggris mengerahkan seluruh kekuatan militera ke berbagai kota dan menyusuri jalan demi jalan dan siap menembak siapapun yang berusaha melawan. George Lansbury, pemimpin Partai Buruh Baru, memberikan pidato semangat dan membara yang membakar jiwa para pemberontak dan membuat perang semakin menyebar ke seluruh daratan Inggris. Pada 15 Oktober, pertempuran paling sengit pertama terjadi di Livingstone. 300 tentara Inggris tewas dibunuh oleh para pemberontak. Meski jumlah korban di pihak pemberontak lebih besar, namun perlawanan yang mengerikan dari milisi pemberontak membuat militer Inggris menarik diri dari Glasgow dan Edinburgh. Pada musim dingin 1924, Skotlandia dan Wallace jatuh ke tangan pemberontak. Di London, debat antara anggota Parlemen Inggris terjadi. Sebagian dari mereka panik dan membuat rencana untuk mengungsikan keluarga kerajaan Inggris menuju Kanada. Namun sebagian sisanya berusaha meyakinkan bahwa situasi akan terkendali setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib militer dan mengumpulkan kembali veteran perang ke dalam militer. Para veteran terutama yang telah berhenti bertugas sejak Perang Kemerdekaan Irlandia dan Perang Dunia Pertama kini kembali bergabung, bertempur melawan pemberontak buru. Akan tetapi terdapat ketidaksi pilihan para militer yang membuat situasi semakin kacau. Pembantaian terhadap warga sipil yang mereka tuduh sebagai kolaborator pemberontak membuat berita akan kebrutalan militer Inggris menyebar luas. Sontak para warga sipil kemudian banyak yang bergabung ke dalam barisan pemberontak dan melawan pemerintah Inggris. Meskipun mereka awalnya bukan termasuk golongan kiri dan buru. Pasukan relawan dari negara sosialis Italia dan komuni Perancis mulai berdatangan ke Wales untuk bergabung melawan militer Inggris. Kepanikan tersebar di seluruh negara itu. Para masyarakat membanjiri pelabuhan kapal untuk meninggalkan Inggris dan pergi ke Kanada atau wilayah koloni Inggris lainnya. Di London, polisi dan militer memenuhi jalanan dan membuat peraturan ketat pada jam malam untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Kemenangan awal para milisi pemberontak Inggris perlahan menjadi stagnan akibat berhasil ditahan oleh militer Inggris di awal tahun 1925. Perang sipil yang terjadi di kekaisaran terluas di dunia ini kemudian menjadi malapetaka bagi Amerika Serikat dan munculnya fenomena depresi besar. Jatuhnya nilai tukar uang dolar AS dan pon Inggris membuat kemerosotan ekonomi akibat hubungan ekonomi AS dan Inggris yang kuat dan saling berkegantungan. Perang sipil ini juga memunculkan tanda tanya bagi negara-negara kuat di dunia seperti Jerman dan Ottoman. Untuk mulai mengambil kesempatan memperluas pengaruh mereka dengan menduduki wilayah koloni Inggris. Karena pada masa-masa ini Inggris akan berfokus pada daratan utamanya. Di Asia Tenggara, pasukan Jerman mendarat di Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Lalu menduduki wilayah koloni tersebut dengan klaim untuk menjaga wilayah tersebut sampai konflik di Inggris selesai. Jerman mengizinkan Siam untuk masuk menduduki Malaya, bagian utara. Di China, tempatnya di Hong Kong, kedatangan pasukan Jerman di Hong Kong disambut baik oleh gubernur Hong Kong, Claude Severn, yang membutuhkan eksistensi pasukan Jerman di sana untuk mencegah kota tersebut direbut oleh pasukan Kuomintang China yang berencana ingin memanfaatkan situasi untuk merebut Hong Kong. Jerman dan Jepang juga mulai berebut wilayah seperti di Waihai dan wilayah konsesi Inggris di Tianjin. Ketegangan ini akan membawa konflik baru antara Jerman dan Jepang. Di Timur Tengah, pasukan Ottoman juga bergerak menuju Kuwait hingga koloni Inggris di Laut Gulf seperti Bahrain, Qatar, Abu Dhabi dan membuat kesepakatan wilayah dengan Kesultanan Ibadi di Muscat. Pasukan Ottoman juga mendarat di Siprus, mengontrol wilayah-wilayah tersebut secara paksa dan mencapluknya ke dalam wilayah kekuasaan Ottoman secara sepihak. Negara boneka Ottoman yaitu Yaman juga menuduki Pulau Sokotra. Spanyol langsung menduduki Gibraltar setelah wilayah tersebut memproklamasikan Komuni Gibraltar. Pihak Spanyol langsung memberantas para kelompok di sindicalis kiri di Gibraltar. Pasukan Argentina mendarat di Pulau Falkland dan mencapluknya secara sepihak. Di Afrika, pemerintah Inggris memberikan Rhodesia Selatan kepada Afrika Selatan untuk memperkuat posisi Afrika Selatan. Pasukan Portugal memasuki koloni Inggris di Nyasalen dan Rhodesia Utara. Namun kemudian Jerman memberikan peringatan kepada Portugal untuk menarik pasukana dari wilayah tersebut. Pasukan Portugal kemudian keluar dari Nyasalen dan Rhodesia Utara. Dan kemudian pasukan Jerman masuk menggantikan mereka. Selain itu, pasukan Jerman juga menduduki wilayah Nigeria, Ghana, dan Kenya dari Inggris. Pendudukan ini memiliki klaim serupa seperti pendudukan di Asia Tenggara. Akan tetapi, apakah Jerman akan menepati janjinya atau malah memanfaatkan kesempatan mencaploknya secara sepihak? Untuk melindungi koloni lainnya agar tidak diduduki oleh negara lain, Inggris membentuk Konfederasi Australasia yang menyatukan koloni Australia dan Selandia Baru agar lebih kuat. Selain itu, Inggris dan pemerintah Perancis di Algezaire juga membuat kesepakatan mengenai transfer wilayah koloni. Perancis menyerahkan koloninya di Guyana kepada Inggris yang kemudian Inggris membentuk Federasi Hindia Barat untuk menyatukan seluruh koloninya di Laut Karibia dan Benua Amerika. Sementara itu, Inggris menyerahkan Malta, Sierra Leone, dan Gambia kepada Perancis. Pertukaran koloni ini dilakukan agar penjagaannya lebih efektif dan tidak terlalu jauh dari pemerintahan pusat. Perang sipil Inggris berlanjut pada musim panas 1925, tepatnya pada bulan Juni. Kota Birmingham yang masih berada di bawah kendali pemerintah Inggris kemudian berubah menjadi lautan api. Setelah petinggi partai buruh, Oswald Mosley, yang merupakan buronan, keluar dari persembunyiannya dan berpidato di depan masyarakat dan buruh Birmingham yang belum berani melakukan perlawanan. Polisi yang berusaha menangkapnya ketika berpidato terpaksa berhadapan dengan lautan masyarakat Birmingham yang menghadang dan menyebabkan kerusuhan. Dengan menggunakan pakaian hitam dan pidato yang berapi-api mengenai kapitalisme dan kekejaman rezim Inggris, Mosley berhasil menggerakkan ribuan pekerja di kota itu untuk melakukan kerusuhan dan menyerang siapapun yang berafiliasi dan loyal kepada monarki Inggris. Patung-patung toko nasional Inggris dibakar. Secepatnya kota itu menjadi kacau dan menyebabkan bentrok antara masyarakat dan aparat. Komunik Perancis kemudian melakukan intervensi langsung setelah menenggelamkan kapal tempur milik Inggris di pelabuhan Plymouth. Pemerintah Inggris yang takut akan invasi pasukan Perancis dari arah selatan memilih untuk mulai mengevakuasikan total secara cepat dan mengungsikan Raja George V beserta keluarga kerajaan ke Kanada. Runtunya pemerintahan Inggris membuat milisi pemberontak mulai maju menuju selatan dan mendekati kota London. Para bangsawan dan orang-orang kaya terjebak lalu menjadi sasaran para milisi pemberontak. Pada 20 Desember 1925, bendera merah berkibar di atas kota London. Perdana Menteri Inggris yang kini berada di Kanada yaitu Austen Chamberlain mengatakan bahwa para loyalis yang mulia Raja George V akan kembali dan memulihkan monarki Inggris. Milis pemberontak berhasil menguasai daratan Inggris sepenuhnya dan memproklamasikan Uni Britania dengan ideologi sindikalisme sama seperti Komuni Perancis. Pemerintahan Inggris terakhir berada di Irlandia Utara dan bertahan sampai Januari 1926 hingga kemudian Irlandia menduduki wilayah tersebut. Kekuasaan Inggris kini telah berakhir di daratannya. Kekuasaan Inggris Kekuasaan Inggris Kekuasaan Inggris Kekuasaan Inggris Kekuasaan Inggris Kekuasaan Inggris Setelah kekalahan pihak monarki Inggris Jerman tetap mempertahankan pendudukannya di wilayah koloni Inggris dan kemudian mencaploknya sama seperti apa yang dilakukan oleh Spanyol, Ottoman, dan Argentina. Inggris juga harus kehilangan pengaruhnya di Mesir setelah Raja Fuad I melepas rantai pengaruh Inggris yang kini sudah tak berdaya. Mesir juga mencaplok wilayah Sudan. Sementara itu Somalia merdeka dan berkonflik dengan Ethiopia. Kanal Suez yang sebelumnya dikontrol oleh perusahaan-perusahaan asal Inggris kini telah digantikan oleh otoritas Palestina akibat dari revolusi Inggris. Di India, Inggris telah kehilangan wilayah Burma setelah kewalahan menghadapi pemberontak. Situasi di sana semakin bertambah parah ketika Afganistan menginvasi wilayah India yang kemudian diikuti dengan pecahnya pemberontakan kelompok sindikalis India di Kolkata. Dan juga di India Selatan tepatnya di wilayah Yederabad, kelompok memberontakan Muslim di bawah pimpinan Osman Ali Khan mulai melancarkan aksi mereka dan memperluas wilayahnya. Begitu juga Nepal yang mulai bergerak ke barat dan ke timur. Sementara itu Jerman mengintervensi kerusuhan ini dengan mendarat di Sri Lanka, Kepulauan Andama dan Kepulauan Maladewa, lalu menguasai pelabuhan Pondicherry. Gubernur Jenderal India Rufus Ishak kemudian menarik seluruh pasukan yang ke India bagian utara untuk memusatkan pertahanan mereka di sana dan mempertahankan sisa-sisa wilayah India yang dapat dikontrol sebisa mungkin. Dengan menggunakan sisa-sisa tentara Inggris dan tentara India yang masih loyal, mereka menggagalkan pemberontakan orang-orang Sikh di Amritsar dan menahan ekspansi pemberontak Sindikalis dan Afganistan walau harus merelakan kota Delhi yang jatuh ke tangan pasukan Sindikalis. Menyadari invasinya ke India stagnan, Afganistan melakukan gejatan senjata dengan Inggris walaupun Inggris harus kehilangan wilayah Kweta dan Peshawar. Inggris berhasil mempertahankan koloninya di India walau tidak sepenuhnya. Efek dari revolusi Inggris telah membuat rakyat Serbia bangkit melawan monarki dan pengaruh dari Austria-Hungaria. Raja Alexander II tewas dibunuh oleh kelompok memberontak sayap kanan yang dipimpin oleh Jomir Stonjanovic yang kemudian memproklamasikan Republik Serbia dengan pemerintahan ultranasionalis sayap kanan. Albania juga telah lepas dari pengaruh Austria-Hungaria sejak Juni 1924 ketika kelompok nasionalis Republikan Ahmed Zogu menggulingkan monarki Wilhelm Zuit dan mendirikan Republik Albania. Situasi ini memperlihatkan betapa lemahnya Austria-Hungaria dalam mempertahankan pengaruhnya di negara lain. Hal ini terjadi karena efek dari konflik politik internal Austria-Hungaria itu sendiri. Negara itu sedang berhadapan dengan masalah sosial dan provinsi-provinsi yang menuntut otonomi lebih. Pada tahun 1926 Austria-Hungaria memilih untuk menarik pasukannya dari wilayah Federasi Italia ketika negara Sosialis Italia melakukan mobilisasi pasukan untuk bersiap melakukan perang unifikasi Italia. Austria ingin menghindari konflik dengan negara lain dalam situasi sulit ini yang kemudian menyebabkan Sardinia, Vatican City dan kerajaan dua Sicilia keluar dari Federasi Italia karena kecewa dengan kebijakan Austria-Hungaria. Kini Federasi Italia hanya menyisakan satu negara saja yaitu Republik Lumbardia Venesia. Itu pun mereka merupakan bonekanya Austria-Hungaria yang masih bertahan. Oleh sebab itu Austria masih menempatkan pasukannya di sana. Syukurnya negara Sosialis Italia tidak jadi melancarkan perang karena tekanan dari Perancis dan Inggris yang takut akan intervensi Jerman yang menawarkan bantuan ke negara-negara bekas Federasi Italia. Di Cina Jerman mengintervensi Perang Sipil dengan mengirimkan pasukan yang memihak kepada pemerintahan militer Beiyang menghadapi kelompok nasionalis dari Partai Kuomintang yang didukung oleh Komuni Perancis. Siapakah yang akan menang dalam pertempuran hebat di Cina pada musim panas 1926 ini? Nantikan di episode Kaiserreich selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!